Ya'la bayitin nabi Ya'la saba'ah wal munajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anakku dan teman-teman guru semua Mudah-mudahan di Jum'at ini Kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan beri kesehatan dan keimanan ya Dan semoga kita tetap istikamah Baik Puji dan syukur kita pajakkan kakir Allah SWT Karena akhlasikmatnya Sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan Selamat dan salam senantiasa kita curahkan Kehadapan yang besar Muhammad SAW Al-Hari Jum'at itu Bagi umat Islam itu disebutnya Sayidul Ayah Apa itu Sayidul Ayah? Artinya hari besar Berbahagialah kita sebagai umat Islam Karena setiap minggu kita mempunyai Hari besar Yaitu hari Jum'at Kemudian ketika kita memiliki hari besar itu Apa sih yang kita bisa lakukan Pada hari Jum'at itu Ada empat hal yang bisa kita lakukan Di hari Jum'at Yang insya Allah itu Pahalanya itu luar biasa Luar biasa bagi kita ya Yang pertama Rasulullah terbanyaklah sedakwah di hari Jum'at Kenapa? Karena hari biasa aja ketika kita bersedakwah itu Pahalanya luar biasa Apalagi pada hari Jum'at Sedakwah yang paling sederhana itu adalah Senyuman untuk saudaramu Itu yang paling sederhana Terbanyaklah dari satu-satunya Jum'at-satunya 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 Kemudian yang kedua Adalah Terbanyak tawlawan Minta Karena Ketika kita bersedakwah itu Masa kali terdapat tawlawan Insya Allah Jum'at-satunya Jum'at-satunya Bayangkan Satu kali kita bersedakwah Ini bahasa Jum'at-satunya Jum'at-satunya Kalau balasan dari awal itu Satu kali tadi kita di bahasa Itu luar biasa Jum'at-satunya 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 Tapi ketika hari Jum'at Pahalanya luar biasa Insya Allah Kita akan diberikan Mata cahaya Di dua Jum'at Mata cahaya itu Bisa memberikan Safaat Ketika dia Menisah nanti Jadi Untuk kalian semua Usahakan membaca Surat Al-Tahfi Boleh disikil Dari Malam Jum'at Siaan lembar Dua lembar Ya Nanti subuhnya kalau sekaligus itu terasa berat silahkan dipikir kemudian jumlahnya 110 ayat yang terakhir kita memperbanyak berdoa berdoanya kapan? ada waktu yang mustajab di hari Jumat yaitu Rasulullah menyebutkan ada asar sekitar 1 jam sebelum maghrib jadi terbanyaklah berdoa pada saat itu memohon kepada Allah apa yang kalian inginkan insyaallah Allah akan kabulkan jadi itu bahkan para ulama ketika 1 jam sebelum maghrib di hari Jumat mereka itu sudah bersiap-siap untuk berdoa sebanyak mungkin jadi tidak menunggu kekemungkinan bagi kita semua mari kita terbanyak berdoa di hari Jumat yang satu lagi untuk diri kita sendiri jangan lupa bersikapkan diri ya kosong cucu kosong pukul di hari Jumat itu juga teman-teman salat-satunya dari Yesus semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa meminta maaf dan bisa kita telapkan sayang sekali ketika kita melewatkan apa-apa yang Rasulullah sunahkan sangat sayang sekali demikian ibu ucapkan kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati